Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ihsan Belakang ini lagi rame menengahi blocker yang dilakukan oleh komimpu Pasti kesel kan ketika buka situs yang diperlukan Eh, dialihkan kelaman trust positifnya komimpu Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya membuka blocker tersebut Biar teman-teman bisa membuka situs-situs yang dilarang oleh komimpu Tapi yang mesti digeritaui adalah mohon gunakan cara ini Dengan bijak, jangan dipakai untuk membuka situs porno, situs judi, dan sejenisnya Saya pribadi menggunakan cara ini untuk membuka situs website Situs atau website untuk jual-beli saham Seperti e-toro dan jual-beli bitcoin seperti binance Karena kita tahu sendiri itu di blocker di Indonesia Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya Akses situs yang dilarang oleh komimpu Tanpa bantuan aplikasi tambahan selain browser Pertama tentunya, yang harus kita lakukan adalah download Opera Mini Opera Mini atau download Opera Opera Mini untuk handphone Opera biasa itu untuk laptop atau untuk PC Klik link downloadnya Link downloadnya saya taruh di deskripsi Buka website-nya Jika sudah terbuka akan terlihat seperti ini Kebetulan saya pakai Mac Mac OS Maka saya langsung download ke Opera Kalau teman-teman pakai Windows, maka di sini akan ada logo Windows Kalau pakai handphone, dia akan ada logo Android atau iOS Seperti itu Setelah itu, klik download Kemudian lakukan install Setelah install selesai, maka file-nya akan terbuka Setelah terbuka, maka silakan lakukan instruksi selanjutnya Buka browser Opera-nya Kalau saya pakai Mac, kebetulan sudah ada di sini Setelah itu saya buka Sekarang saya coba, ini situs yang tidak bisa dibuka Saya pakai pimeo.com Saya coba klik Atau ada Reddit, misalkan Saya browsing dengan Reddit Ini di Indonesia itu di-block Ini tidak bisa dibuka Di sini yang Reddit ini juga akan berputar-putar seperti ini Terus-menerus Ini juga tidak bisa dibuka Maka di Opera, caranya itu cukup mudah Ini teman-teman Ke menu yang sebelah kanan ini itu ada baris 3 Klik saja Scroll down Di sini ada tulisan PPN enable settings Sekali lagi ini privacy error ya Dia tidak bisa terbuka Jadi teman-teman klik yang ini Enable settings Ini ada tulisan PPN browse With PPN to prevent third parties from checking you Klik saja ini Don't show again Biar dia tidak tampil kembali Kemudian I understand Nah ini sudah ada tulisan Drive for free Enable VPN Ini kalau teman-teman mau berbayar Atau mau mencoba Peter berbayarnya Tapi kita cintang yang ini Untuk men-enable-kannya Connect to VPN when starting browser ini Maksudnya Dia akan otomatis membuka Drive VPN setelah browser ini diaktifkan Karena saya ingin di otomatis Maka saya enable-kan yang ini Ini enable default search engine bypassing VPN Kita biarkan saja Enable intranet side bypassing VPN Boleh di-enable-kan boleh tidak Sementara kita pakai yang ini saja Sudah tidak ada masalah sebenarnya Sudah di scroll down scroll down Ini sudah Biarkan saja defaultnya Sekarang kita reload Ya setelah kita reload Ini sudah terbuka Kemudian ini Read it tidak terbuka Decide can bearage Sekarang harusnya kita Reload kembali Ini harusnya terbuka Ya sekarang sudah bisa terbuka Dan teman-teman lihat Di pojok kiri Di samping Di samping kiri Alamat website yang ingin kita kunjungi Itu ada tulisan VPN Artinya VPNnya diaktifkan Dan ini gratis Datang dari opera Caranya cukup dengan download Operanya saja Caranya cukup mudah bukan? Tetapi saran saya adalah Jangan pakai untuk membuka situs porno Gunakan untuk sesuatu yang berguna Itu saja tutorialnya kali ini Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.